Dengan klifikasi adanya pemalesuan identitas di mana klien kami, Mbak Bro, yang merasa sangat dengitan dengan adanya praktik yang dilakukan oleh Okno. Nah, di sini kami sangat menyesal, menyesal dalam artian mempertanyakan kenapa pihak manajemen kokar yang begitu disiplin, kenapa bisa kecolongan dengan data-data palsu di mana klien kami ini disalahgunakan fotonya dan data-data pribadinya kemungkinan besar itu yang didaftar di kokar. Nah, pada sore ini kami menjelaskan, menyampaikan sedikit chronologis kenapa sehingga kalian kan mengetahui adanya pemalesuan data yang dialami. Pertama, kemarin tanggal 12, ada temannya memesan Grab, Pak Gokar, bukan Grab, Gokar. Nah, setelah itu temannya mendapatkan identitas dengan foto klien kami. Setelah itu temannya ini mengklarifikasi kepada klien kami bahwa kenapa, apakah kamu punya aplikasi Grab, Pak Gokar. Nah, setelah itu klien kami mengatakan bahwa saya punya aplikasi tetapun, aplikasi pengusahaan, bukan sebagai aplikasi driver. Nah, atas tindakan ini klien kami merasa sangat dididikan, sehingga kami ingin meminta suatu klarifikasi dari manajemen kokar. Nah, kenapa bisa terjadi ada yang mengatasnamakan foto diri daripada klien kami. Kemudian kami menuntutkan etiket baiknya dari manajemen kokar kedua. Kami juga menuntutkan etiket baik daripada pelaku tersebut, yang kami juga memaluskan data juri daripada kami. Nah, sekarang, oknum pelaku itu kami sudah tahu. Namanya W.E.K. ya. W.E.K. dan itu sudah diakui. Dan di mana klien kami sudah katakan bahwa hapus, tetapi dia malah mengatakan itu tidak bisa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kami memberikan batas 2 ke 3 kali 24 jam untuk menunggu etiket baik daripada manajemen kokar dan pelaku. Untuk itu mungkin ada yang mau disampaikan dan tambahkan oleh pelayan saya. Saya pribadi punya ingin klarifikasi dari pihak umat kutuban, dan terutama juga dari Eka. Jadi, untuk kesimpulan ini juga memang dalam waktu 3 kali 24 jam kita menunggu etiket baik daripada manajemen kokar dan peningkat. Tidak ada penganggapan atau motivasi, kita akan melakukan lebih baik daripada di situ. Baik secara dalam membuat daripada kutuban, karena sekarang kami sangat inginkan dengan hal tersebut. Jadi, seperti itu yang saya sampaikan. Jadi, besok dalam waktu 3 kali 24 jam kita akan melakukan apa-apa konfirmasi, ya kita akan melakukan upaya. Klaim kami ketahui kemarin, tanggal 12 Juni, 2012. Dan kami ketahuinya itu dari temannya klien kami sendiri, yang dimana mengesandir Gokar itu di Palembang. Jadi, kejadian pelaku ini ada di Palembang. Kami sempat, dan kami sudah sempat berwaras agak juga, ada dudaan dilakukannya itu karena pernah sekitar akhir setahun yang lalu, kurang lebih satu tahun yang lalu, Mbak Eka ini meminta foto di dalam kamar, kemudian meminta STNK, oh, KTP, bukan STNK, KTP, dan SIPA, KTP ya, KTP, tetapi, klaim kami mengatakan bahwa untuk apa. Tetapi, dia tidak menghanyakan perihal diperuntukkan apa. Nah, dia hanya meminta. Nah, dugaan kami mungkin di situ, dugaannya. Tetapi, kami tidak bisa memastikan, yang bisa memastikan nanti, yang bisa mengetahui berapa lama identitas klien kami ini terdaftar sebagai driver Gokar, nanti pihak manajemen Gokar mungkin yang bisa ini, karena di situ manajemennya kan pasti ada terdaftar. Yang ini, Mbak Ita yang kasih informasi, gitu, lalu dia kirimkan fotonya, dan lalu sorenya kemarin tuh, lalu saya tanya sama sih, Eka-nya. Maka, upaya yang kami lakukan adalah pertama kemarin setelah kami mengetahui, kami korelasi dengan pihak SAMSAT. Karena di situ ada nomor polisi, plat BG, nomor 10-36-R. Nah, pihak SAMSAT ini terdaftar atas nama Fitri, bukan Eka, yang kami duga bahwa tiap pelaku punya lajutan dan identitas daripada klien kami. Nah, sekarang, ketika tidak bisa jaman daripada Gokar itu sendiri, ke daerah diperkuasi, dan pihak pelaku itu tidak ada ketika baik, maka kami dengan kepaksaan melalui Gokar itu, di mana ada jugaan menurut kami, menurut analisis kami, bahwa ada pencemaran nama baik, kemudian itu diatur di dalam undang-undang hak cipta, dan kami juga pelanggaran kurut membantu, tetapi sejauh nanti kurut membantu itu siapa, nanti itu tulis daripada pihak kepolisian yang bersekuntas, tetapi menurut analisis kami, ketika mempunyai Gokar menjelaskan perusahaan ini, maka kami akan melakukan perupaya utama dan harus bersekuntas, karena berukian atau klien kami ini sangat terlalu sejauh ikan, apalagi beliau adalah pabrik hebat, tentang artis, penyanyi, dan ini sangat rame di kalangan teman-temannya, apalagi di Palembang, bahwa kok ada seorang artis, jadi driver Gokar, nah ini kan Daniel Ramson buat teman-teman di sana di Palembang, makanya selain kami merasa agak-agak malu di mana, apalagi kami berkumpulkan dari klarifikasi itu, dari sekali lagi klarifikasi itu pada, dari penajemen Gokar dan pelaku. Apa sih, apa tujuannya ya kami memusut punya HOP? Bukan tidak serta-merta bahwa hanya karena kepentingan klien kami, tetapi tujuan kami memusuki itu supaya jangan ada korban lain, yang identitasnya itu bisa menangkap, karena di mana korban kita tidak bisa berpungkir di bawah, apakah ada korban seperti klien kami, yang ditestikin melaksudankan, ini masukkan untuk manajemen lain, khususnya Gokar, Rep, supaya lebih teliti lagi, dan lebih selektif lagi di dalam, menerima calon-calon driver, dengan identitas yang telah, yang mempahalsukannya gini, ketiga pas, takutnya korban ini, yang dipahalsukan identitasnya, disalahgunakan, kalau krim ini menyalahgunakan, contohnya gini, ada penumpatan, yang ketinggalan handphone, atau buang di atas mobil, kemudian, yang dicarikan, pasti yang punya identitas ini, fotonya ada kan, pasti di situ, yang dirugikan, pasti, orang yang dipahalsukan identitas ini, jadi harapan kami, bahwa, ini menjadi salah satu, masukan, supaya, lebih baik lagi ke depannya, khususnya, manajemen online,